Seenak jidat sebut Raffi Ahmad bapaknya Bilkis Ayu Tingting dihajar hujatan netizen yang anggap dirinya aku-akuin suami orang Nama Ayu Tingting selama ini memang tak ada hendinya menjadi bahan perbincangan Apalagi jika menyangkut nama Raffi Ahmad Ya, Ayu bahkan langsung banjir hujatan gara-gara dianggap terlalu dekat dengan Raffi Yang saat itu sudah menikah dengan Nagita Slavina Ayu Tingting bahkan juga pernah dinyinyiri kegara menyebut Raffi Ahmad Sebagai bapak dari anak sematawayangnya Bilkis Humera Rosa Seperti yang diketahui, Ayu Tingting dan Raffi Ahmad memiliki sejarah yang banyak dikecam oleh netizen Yakni soal kedekatan Ayu Tingting dan Raffi Ahmad di masa lalu Tepatnya saat keduanya mengisi di sebuah program televisi Kedekatan yang ditampilkan keduanya kala itu dinilai tak wajar Mengingat saat itu, Raffi Ahmad baru saja menikah dengan Nagita Slavina Sejak saat itulah, Ayu Tingting selalu menjadi bulan-bulanan netizen Bahkan hingga kini, Ayu Tingting masih sering dibanding-bandingkan dengan Nagita Slavina Terbaru saat keduanya tak sengaja berpapasan di acara pernikahan Atta Halilintar Dan Aurel Hermansa pada 3 April 2021 yang lalu Dimana Ayu Tingting menjadi olok-olok lantaran reaksinya yang mendadak mematung Ditembok saat Nagita Slavina lewat viral di media sosial Menyusul kabar tersebut, video-video lama Ayu Tingting dan Raffi Ahmad Di program TV itu pun kembali menjadi buah bibir Salah satunya video saat Ayu Tingting menyebut Raffi Ahmad sebagai Bapak Bilkis Melansir dari gridframe.id Video tersebut diunggah di akun Instagram dari Lampetura Dalam tayangan itu, Ayu Tingting awalnya tengah melakukan stand-up komedi Sedangkan Raffi Ahmad menjadi penontonnya Setelah melontarkan beberapa banyolan, Raffi mendadak bertanya ke Ayu Tingting Ayu Tingting langsung bertanya kembali ke Raffi Ahmad Sebagai apa? Sebagai apa? Tanya Ayu Tingting Sebagai penonton, jawab Raffi Ahmad dengan wajah polosnya Oh, gue kira sebagai Bapak Bilkis Ujar Ayu Tingting dengan lantang yang membuat Raffi Ahmad salah tingkah Mengetahui hal itu, warganet pun meninggalkan beragam komentar Terima kasih telah menonton!